Tapi menurut saya kurikulumnya bagus banget. Saya ingin belajar data science itu kan karena ada kutipan dari orang katanya data saat ini adalah everything. Saya ingin coba menemukuni data science soalnya saya ingin coba hal baru sih yang tentunya pastinya lebih menantang dan lebih menarik. Flexible bisa masuk ke online, jadi saya juga bisa belajar dari rumah. Kalau di algoritma itu ada fitur mentoringnya, habis itu fitur alumni-nya lengkap. Kalau ada program yang bisa juga menawarkan bahasa lain yang dengan cepat gitu ya, memproses data. Kemudian saya mengikuti R dan juga mengikuti Python. Saya bisa belajar Python, terus ada R, ada time series, machine learning yang tentunya lebih menarik. Mentornya sih sudah cukup baik ya, dengan step by step itu sabar ya, terus ada yang menuntun ya, harusnya begini, begini. Dari cara menjelaskan juga sangat jelas, yang dari luar juga bisa cepat paham gitu loh. Tapi menurut saya kurikulumnya bagus banget, karena dari beberapa buku yang saya baca, kurikulumnya di algoritma nggak jauh melenceng lah. Malah kadang-kadang lebih lengkap gitu. Momen favorit yaitu Q&A sebelum kelas ya. Dan saya senangnya mentor-mentor di algoritma, padahal itu sesi machine learning, saya masih bisa nanya Q&A tentang visualisasi atau yang lainnya gitu. Ya, sangat mempermudah sih dengan adanya edufan, saya nggak perlu bayar BP segala macam, hanya bayar kecilan pertama kalau nggak salah ya. Membantu banget, Kak, soalnya kan dari segi finansial mungkin kita terbantu dengan sangat gitu, dengan adanya edufan ini gitu loh. Meningkatkan capability saya dan juga memperbesar networking saya. Cuma kalau di bidang akademisnya kita jadi lebih paham nih soal time series, machine learning. Yang belum belajar data sayang, segeralah belajar data sayang walaupun kalian bukan basicnya ID gitu ya. Karena data sayang itu bukan hanya untuk anak IT, karena bisa membantu semua bidang gitu.